caranya kita blok terlebih dahulu pada tulisan yang akan kita beri dua titik selanjutnya kita klik ikon menu paragraf nah seperti ini yaitu paragraf setting selanjutnya kita klik ikon tab menu tab nah seperti ini sobat-sobat selanjutnya kita tulis pada tab stop positionnya ini yaitu 4.5 4.5 nah seperti ini lalu kita klik ok selanjutnya kita tinggal dengan cara klik tombol tab pada keyboard seperti ini kita beri dua titik seperti ini sobat-sobat sobat-sobat channel science.it pada kesempatan kali ini saya akan sharing tutorial cara mudah membuat dua titik lurus pada Microsoft Office Word ada tiga cara untuk membuat dua titik lurus pada Microsoft Office Word langkah pertama sobat-sobat kita blok terlebih dahulu pada sebuah teks ini atau tulisan ini nah seperti ini sobat-sobat setelah itu kita klik kanan pada posisi bagian tulisan ini nah seperti ini lalu kita klik paragraf menu paragraf selanjutnya sobat-sobat pada pilihan kotak dialog program ini kita klik ikon kita klik menu tab menu tab seperti ini selanjutnya pada posisi tab stop positionnya ini jarak titik 2 itu itu berada di posisi 4,5 nah seperti ini lalu kita klik ok nah seperti ini selanjutnya sobat-sobat oh iya ada yang jangan lupa sobat-sobat tulisan yang paling panjang di sini ini posisinya kalau kita lihat sobat-sobat 3,5 cm kalau kita cek nah seperti ini sobat-sobat kalau kita cek nah seperti ini ini panjangnya 3,5 maka kita bisa mencampurkan pada posisi 4,5 selanjutnya kita tinggal memberi dua titik pada tulisan ini nah seperti ini tinggal kita tap nah seperti ini sobat-sobat maka secara otomatis ketika sudah di tap berada di posisi jarak 4,5 nah tinggal kita beri dua titik seperti ini sobat-sobat nah seperti ini nah seperti ini tinggal kita beri dua titik maka secara otomatis sobat-sobat dua titik yang kita beri itu lurus dan rapi cara kedua sobat-sobat untuk memberi dua titik pada sebuah tulisan pada program Microsoft Office Word coba kita buka lembaran kedua nah seperti ini coba kita pastikan yaitu dengan cara menekan icon tab pada posisi pojok halaman Microsoft Office nya ini yaitu pada sebuah tab nya ini dipastikan sisi tab itu mengarah ke bawah nah seperti ini kalau kita cek nah ini ada yang berdutuk T nah ini ada yang posisi ke samping kanan kita cari yang posisi yang menghadap ke samping kiri nah seperti itu selanjutnya kita tinggal meneruk tab itu pada garis atau ruler yaitu posisinya berada kalau kita lihat tulisan ini yang paling panjang itu berada di posisi dua setengah maka kita bisa mencantumkan yaitu berada tab nya ini berada di posisi 3 cm nah seperti ini lalu tinggal kita beri dua titik nah seperti ini selanjutnya kita tinggal menaruk lagi tab posisinya ini kita tinggal menaruk lagi tab posisinya nah seperti ini lalu kita tab selanjutnya kita beri dua titik kita posisikan lagi tab posisinya berada di 3 cm nah seperti ini lalu kita tab nah seperti ini kita beri dua titik selanjutnya pada bagian tulisan Prodi ini kita cantumkan tab nya itu berada di 3 cm nah seperti ini lalu kita tab kita beri dua titik selanjutnya juga sama sobat sobat kita mencantumkan tab itu berada di posisi 3 cm nah seperti ini lalu kita tab selanjutnya kita beri dua titik ini adalah cara yang kedua sebelum dilanjut sobat sobat jangan lupa untuk subscribe like dan komen serta klik tombol loncengnya di bawah karena subscribe itu gratis baik sobat sobat saya lanjutkan untuk cara yang ketiga saya buka lembaran yang baru seperti ini kita copykan cara ketiga itu kita pakai manual nah seperti ini sobat sobat kita menaruk kursor pada tulisan nama ini lalu kita tab nah seperti ini ini adalah cara manual nah seperti ini bisa kita seperti ini sobat sobat kita menaruk kursor pada posisi tulisan yang kita beri dua titik nah seperti ini bisa nah seperti ini sobat sobat ini adalah cara membuat dua titik lurus rapi semoga bermanfaat sampai jumpa pada video tutorial berikutnya salam cerdas pasti bisa bernama aku